Al-Fatihah Minta nasihat kepada muslim disini Karena inilah yang biasanya Yang dominan Biasanya kita bergaul dengan orang muslim Padahal sebenarnya Menasihati orang kafir juga Teranggap dalam syariat Seperti di dakwahi untuk masuk Islam Kalau ada orang kafir Minta nasihat kepada kita Maka kita tunjukkan yang terbaik Jangan kita malah tunjukkan dia supaya celaka Ini berlaku bagi orang islam Dan bagi orang kafir Tapi orang islam tentunya lebih dituntut Ini pendapat Ibn Hajar Jadi beliau mengatakan bahwasannya Nasihat bukan cuma kepada orang muslim Tentunya ini yang dominan Tetapi kepada orang kafir juga kita Dan saya katakan ikhwan Sekarang ini Kalau Nabi SAW di zaman dahulu mengirim orang Untuk mendakwahi orang-orang kafir Islamisasi Maka kita harusnya demikian Kita harusnya mencerminkan Islam adalah akhlak yang mulia Di hadapan orang muslim Agar mereka tertarik dengan agama ini Meskipun mereka jahat sama kita Meskipun mereka mungkin Membuat makar sama kita Allah akan bikin makhlak kepada mereka Tapi tetap kita tunjukkan citra Islam adalah Islam yang baik Jangan kita tunjukkan citra yang buruk Jangan sampai orang tidak masuk Islam Gara-gara perbuatan kita Perbuatan kita yang buruk Yang jelek Kerjanya maki-maki Kerjanya macam-macam Akhirnya orang tidak tertarik dengan Islam Kita boleh punya giroh tentang Islam Tapi hati-hati Menjaga citra Islam juga sangat diperlukan Karena Nabi SAW bunuh Islam menjaga citra Islam Nabi SAW dahulu tidak membunuh orang-orang munafik Karena orang munafik berhak untuk dibunuh Kata Nabi SAW Jangan sampai orang-orang berkata Muhammad bunuh Sahabat-sahabatnya Kalau orang menganggap Muhammad bunuh sahabat-sahabatnya Tidak ada yang mengaksa Islam Makanya perbuatan ISIS sekarang Itu benar-benar mencegah orang dari Islam Bagaimana tidak Mereka bunuh sama orang-orang Islam Tanpa ada belas kasih Bahkan hewan saja mungkin bunuh hewan Lebih baik daripada cara bunuh mereka terhadap manusia Dengan begitu sadisnya Kemudian mereka jadikan kepala untuk main bola Kemudian mereka sorting mereka masukkan di Youtube Kalau orang non-muslim lihat Ini agama apa seperti ini Tidak ada rahmatnya Tidak ada kasih sayangnya Nabi SAW dahulu Punya pembantu dari orang Yahudi Pembantu Dia sakit Nabi Jumu Untung bayangkan Tidak terbayang ada Nabi SAW Punya pembantu Yahudi Mungkin orang bilang Emang apa yang Nabi ambil pembantu Yahudi Nabi praktekan Dia punya pembantu orang Yahudi Dan pembantu tersebut merasakan Akhlak Nabi yang sangat mulia Bahkan membantu tersebut Sakit Nabi Jumu Coba tanya Kepala negara mana yang pembantunya sakit di Jumu Kepala negara mana yang pembantunya sakit di Jumu Nabi SAW beda agama lagi Nabi Jumu Untuk menunjukkan apa rahmat Islam Waktu Nabi dakwah ini dia langsung masuk Masuk Islam Rasulullah SAW pernah memberikan Kain sutra kepada Umar Waktu Rasulullah SAW sama Umar lewat Ada baju Ada kain sutra yang bagus Kata Umar ya Rasulullah Beli baju sutra tersebut ya Rasulullah Bisa kau pakai untuk sholat Jumat Untuk sholat Eid Untuk jamu tamu Kalau datang pakai baju yang indah Kata Nabi itu baju buat orang kafir Tidak boleh buat kita Kemudian beberapa waktu kemudian Ternyata ada hadiah kepada Nabi Kain sutra Maka Nabi kasih Umar Umar bilang ya Rasulullah Anda mengatakan Baju sutra tidak boleh dipakai oleh orang muslim Kenapa Anda kasih saya baju sutra ini Kata Nabi saya kasih kamu Bukan untuk kau pakai Akhirnya Kata Umar Saya pun memberikan kepada saudara saya Mushrik di kota Mekah Lihat Umar punya saudara belum masuk Islam Umar kasih hadiah kepada orang Orang musrik Ya akhir Nabi meninggal dalam kondisi Punya hutang sama orang Yahudi Maksud saya para hadirin Bukannya berarti kita Apa namanya Apa namanya Kemudian membela orang kafir Tidak bukan begitu Maksud saya Bela Islam Sekuat tenaga Kita murnikan Islam Tapi bukan berarti kita Merusak citra Islam Semangat boleh Tapi jangan sampai merusak citra Citra Islam Yang saya menunjukkan kita Apa namanya Kotor Kasar Ini sampaikan Agar orang-orang juga bisa terima Islam Yang kita Daklahkan Demikian para hadirin dan hadirin yang diramati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton